Berikut adalah perhitungan HPS Cash Bank A Internet Banking dengan menggunakan metode Kokomo. Jika menggunakan tailor-made, harganya adalah 5,04 miliar rupiah. Kemudian jika menggunakan customer-made, nilainya adalah 2,2 miliar tanpa pajak dan 2,4 miliar termasuk pajak. Kemudian dibandingkan dengan HPS kedua dengan metode yang sama, Untuk tailor-made, nilainya yaitu 6,5 miliar, kemudian customer-made, nilainya 2,8 miliar rupiah tanpa pajak dan 3,1 miliar rupiah termasuk pajak. Kemudian muncul 4 calon penyedia jasa dengan biaya penawaran yang berbeda-beda dan harga seluruhnya sudah termasuk pajak. Untuk biaya penawaran tertinggi yaitu penyedia B dengan biaya penawaran 5 miliar rupiah sudah termasuk pajak. Kemudian untuk biaya penawaran terendah yaitu penyedia D dengan biaya penawaran 2,5 miliar rupiah termasuk pajak. Untuk menentukan vendor penyedia yang tepat, harus dilakukan beberapa analisa yang pertama berdasarkan kompetensi penyedia, seperti pengalaman pada pengerjaan mobile banking atau internet banking, kemudian kompetensi SDM, solusi yang ditawarkan, dan POC. Setelah itu harga penawaran pada kepemilikan source code hasil kustomisasi, biaya lisensi user, hingga sosialisasi dan pelatihan serta pajak. Untuk harga penawaran perlu diperhatikan beberapa hidden cost yaitu integrasi dengan sistem lama, integrasi dengan switching dengan banyak bank, kemudian penyesuaian di sisi core banking system dan biaya testing. Selanjutnya mengenai ketersediaan atau kelengkapan persyaratan administrasi. Untuk membuat sebuah kontrak, berikut adalah beberapa aspek umum dan khusus yang perlu ada dalam sebuah kontrak. Dimulai dari pendahuluan yang berisi tujuan pihak terkait waktu mulai, ruang lingkup biaya, hak dan kewajiban para pihak, hingga pengesahan. Untuk aspek khususnya yaitu kinerja yang diharapkan, persyaratan perangkat dan infrastruktur yang dibutuhkan, hingga tindakan yang harus dilakukan pihak penyedia jika perangkat lunak gagal pada saat dicoba. Berikut adalah kesimpulan dari sesi ini. Proses perhitungan HPS internet banking merupakan proses yang kompleks. Kemudian ada beberapa tahap utama yang harus dilakukan dalam menghitung HPS internet banking dan didukung oleh berbagai metodologi atau tools. Contoh dalam sesi ini dapat dilakukan dengan baik bila perusahaan mengetahui secara detail kebutuhan akan internet banking. Perhitungan HPS memerlukan ekspert yang kompeten dan mempunyai kemampuan bisnis analis serta sistem analis.